Ini sudah menjelang sore ya, selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Kita semua sejahtera di bawah lindungan Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, maha pengasih dan penyayang. Saya mulai saja ya, jadi saya Halida Nuria Hatta, saya putri ketiga dan bungsu dari salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta. Jadi pada tahun 2023 ini, dengan adanya generasi muda dan kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, saya harap bahwa anak-anak kecil, generasi muda itu mengetahui bahwa ada proklamator kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, ada dua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, yang namanya diabadikan dalam airport internasional di Ibu Kota Negara di Jakarta, yaitu Soekarno-Hatta International Airport. Kenapa saya sebut begini, karena lambat laun ada joke ya, ada lelucon. Dan ini ternyata benar juga, bahwa sebagian masyarakat kita mengira bahwa Soekarno-Hatta itu satu orang atau satu nama, bahwa Hatta itu famnya Soekarno. Dan itu tentu saja kita harus mengkoreksi keadaan ini, kita harus memperbaiki keadaan ini, dengan apa, yaitu kita semua yang tua, lintas usia, dan yang muda, agar membudayakan literasi. Yaitu kita lebih kritis, berpikir kritis, kita ingin tahu, ada semangat ingin tahu, disertai kejujuran, dan juga semangat, semangat untuk cinta negeri. Sebab kalau kita mempunyai banyak lagu-lagu kebangsaan, lagu nasional, padamu negeri, kemudian halo-halo Bandung, apakah kita tahu maknanya itu, apakah kita juga masih tahu, mengapa ada lagu-lagu halo-halo Bandung. Kita cari tahu, yaitu ada literasinya, ada kisah sejarahnya. Dengan open mind, atau dengan berpikiran terbuka, dan ingin tahu dengan kejujuran hati, kita cari. Kita mempunyai arsip, mempunyai perpustakaan, mempunyai dokumen-dokumen, maka kita pelajari. Dan juga yang perlu diperhatikan, kita perlu membaca yang banyak, dari tidak hanya buku pelajaran di sekolah, itu hanya pengantar untuk sebuah peradaban dan kebudayaan kita sebagai bangsa, kita perlu membaca tulisan-tulisan. Kalau dipikir di zaman dulu, di zaman kerajaan-kerajaan, sebelum ada Republik Indonesia, setiap kerajaan itu, atau setiap keraton, dari zaman Kendedes, Putantular, dari zaman Majapahit, itu ada lontar-lontar di Bali juga, ada banyak lontar-lontar yang disimpan di pura-pura, itu semuanya mengandung kisah sejarah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kita mempunyai suatu pengetahuan tentang budaya kita sendiri, sejarah kita sendiri, dan judul yang disebutkan bahwa kita harus meneguhkan nilai-nilai budaya kita untuk melawan kepada pengaruh global yang destruktif. Tunggu dulu, kita tidak usah memakai kata-kata negatif seperti destruktif. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita dulu sendiri. Seperti Bung Hatta, waktu masih pemuda, pada usia 19 tahun pergi ke negeri Belanda, itu sudah mengetahui bahwa setiap pemuda Indonesia bisa memperbaiki kinerjanya. Percaya akan kekuatan diri sendiri tidak mau bekerja sama dengan pihak yang menekan bangsanya ketika itu adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, tidak usah cemas, tapi percaya kepada kekuatan diri sendiri. Di masa itu, Bung Hatta memakai kata autoaktifitas, artinya diri sendiri diupayakan, mandiri, berdiri di atas kekuatan sendiri, dan non-violence, tidak usah ribut-ribut, tidak usah marah-marah, dan tidak usah membatasi diri, tapi harus ada sesuatu pengertian bersama kerjasama. Ini mengambil contoh dari Bung Hatta ketika pemuda di negeri Belanda tahun 1921 sampai dengan 1932, yaitu di abad yang lalu, di antara masyarakat Indonesia, Bung Hatta sebagai salah satu pemuda yang belajar di perguruan tinggi di negeri Belanda, ketika itu Bung Hatta terekspos atau berhadapan langsung dengan lebih banyak pemuda-pemuda Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda. Jadi berbagai suku, berbagai agama, kemudian ada suatu kenyataan hidup, pengalaman, saksi hidup, mengalami sendiri. Lihat, ini saya mengenal kebudayaan lokal saya, yaitu seperti Bung Hatta itu dari masa kecilnya, dari lahir sampai dengan usia 16 tahun itu berada di Sumatera Barat. Nilai-nilai keluarga, nilai-nilai masyarakat, alam Minangkabau itu semua membentuknya. Tetapi di situ ada juga interaksi dengan para pejuang ketika masih remaja pun menerima faham-faham nasionalisme yang dibawa oleh Abdul Muiz dan Nazir Pamuncak, pidato yang menggelegar mengenai nasionalisme. Dengan itu Bung Hatta juga mengingat peristiwa masa kecil ketika ia melihat ketidakadilan di Bukit Tinggi, di mana orang yang tidak bersalah diborgol tangannya dibawa ke penjara di Padang. Itu karena adanya pemerintah penjajahan. Lalu sifat keadilannya muncul dari kecil bahwa tidak bangsa kita harus bisa bergerak, maju, dan tidak ditekan oleh bangsa lain. Maka ketika di negeri Belanda itu Bung Hatta melihat ini saudara-saudara saya dari keaneka ragaman budaya berkumpul di Belanda sini untuk belajar. Maka kita bersama-sama kita menjadi kuat. Di masa itu dan juga saya melihat sampai dengan akhir hidup Bung Hatta. Bung Hatta itu menginginkan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sadar asal-usulnya. Mengapa kita mempunyai dasar negara Pancasila? Mengapa kita mempunyai undang-undang dasar 1945 yang isinya penuh keadilan dan cita-cita kemakmuran? Preeambul Undang-Undang Dasar 1945 ada hal yang penting di situ adalah mencerdaskan hidup bangsa. Dan mencerdaskan hidup bangsa itu adalah suatu pembenaran para-para pemuda ini, para pejuang kemerdekaan yang dikenal atau tidak dikenal bergerak untuk mencapai kemerdekaan atas kekuatan sendiri. Jadi non-violence tidak dengan kekerasan berdarah tetapi dengan pikiran, strategi, satu tekat kuat untuk Indonesia merdeka. Karena itu kalau dilihat Undang-Undang Dasar 1945 perhatikan preambulnya. Cita-cita kita adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makpur. Dan di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 ada cita-cita bahwa pemerintah Republik Indonesia itu mengayomi rakyat yang miskin, terlantar, dipelihara oleh negara. Ada kesetaraan di dalam menuntut ilmu, mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mempunyai hak untuk berbicara, suatu hal yang dilarang ketika dalam masa penjajahan. Ringkasnya, kita ini hidup di dalam suatu keanairagaman budaya. Dan apa budaya itu? Ada sistem nilai di sana, lalu ada unsur-unsur yang membuat, yang perangkat-perangkat seperti teknologi dan lain-lainnya. Ada adat istiadat, ada keluhuran-keluhuran dari nenek moyang. Inilah yang harus kita revitalisasikan. Tidak lagi dapat kita bilang, atau apa yang diberikan oleh para pendiri bangsa adalah sudah dibenahi semuanya. Sudah dibenahi semuanya. Tidak usah ada kembali lagi untuk mengutak-ngatik yang dulu. Kita lihat ketika sudah menjadi bahan politik, maka sesuatu yang sudah ditetapkan itu dikutak-katik lagi. Tidak percaya bahwa Indonesia itu adalah negara dengan hukum nasional yang dimana para pendiri bangsa tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi adalah kepentingan membawa cita-cita kemerdekaan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas hidupnya, yang bermartabat. Semua perjalanan itu bisa kita lihat apabila kita juga rajin membaca, kita melihat sejarah yang ditulis benar, dan juga kita melihat bahwa kalau kita membaca kita akan melihat mana sejarah yang ditulis dengan benar, mana sejarah yang ditulis atas pesanan. Dan tentu di sini sekarang adalah tantangan kita semua, yang tua yang masih hidup, yang remaja, yang anak-anak, agar kita semua menjadi bangsa yang literasi, kita percaya bahwa masing-masing dari kita bisa berkontribusi untuk keadilan dan kemakmuran. Mungkin sekarang kita berpesta di sini, tapi kita harus ada rosoh, harus ada tepos liroh, harus ada pemikiran dan tenggang rasa dan upaya bagaimana supaya semua bisa menikmati kemerdekaan nasional yang sudah 78 tahun usianya. Karena di belahan sana, di pulau sana, di kampung mana, itu masih banyak yang makannya hanya satu kali sehari. Ada juga yang menyisihkan makanannya supaya anaknya yang makan, dan dia juga makan satu kali sehari, nanti juga kamarnya atau ruangannya, kemiskinan kota contohnya, maka ayahnya tidur di depan pintu, karena bilik yang disewa itu terlalu kecil untuk bapak, ibu, dan tiga anak tidur di dalam bilik itu. Jadi memang kita harus realistis, tapi memang lagu-lagu patriotisme itu harus tetap kita nyanyikan dalam hati, kita renungkan kata-katanya, lalu kita jadikan itu tekat kuat untuk kita membangun negeri. Saya selalu bilang, pelajari itu Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, tiga kuplet itu, itu adalah doa, itu betul-betul doa. Lalu bangun pemuda-pemudi, dan lagu-lagu lain, itu semua kita resapi, tidak sekedar kita dendangkan, dan dijadikan tekat kuat untuk bangun negeri. Judul yang saya terima adalah, global yang destruktif. Menjadi destruktif kalau kita tidak cerdas, kita harus mencerdaskan diri kita sendiri. AI, artificial intelligence, kita susah-susah menulis, AI sudah bisa menulis dalam waktu sekian detik, sementara kita kalau menulis karangan itu belum tentu dua hari selesai. Sebuah karangan yang bagus harus tujuh hari atau lebih. Novel yang bagus bisa ditulis sepuluh tahun, empat tahun, lima tahun. Tetapi AI yang datang dari luar negeri, kecanggihan teknologi membuat semuanya mesin, menyimpan data yang begitu banyak, lalu bisa membuat tulisan-tulisan dalam waktu beberapa detik saja. Apa kiat kita sebagai bangsa Indonesia masa kini? Kita harus terpelajar, kita jangan menjadi deviasi atau menyeleweng. Jadi kalau kita jadi sarjana, jadilah sarjana dengan betul-betul belajar. Jangan suruh orang lain yang tulis atau curi-curi dari AI, lalu menjadi karya tulis, itu tidak tepat seperti itu. Kita harus jujur sama diri sendiri, integritas, karena hanya dengan itu Indonesia akan maju. Pada suatu waktu AI akan kalah, karena tidak punya jiwa, tidak punya roso, tidak punya soul. Undang-Undang Dasar 45 yang dilahirkan 18 Agustus 1945, diresmikan, itu mempunyai roso, mempunyai jiwa, tidak ada kepentingan diri sendiri. Kita juga perlu menghayati Pancasila. Bung Hatta menulis urayan Pancasila, pengertian Pancasila, di kira-kira di 10 tahun akhir hidupnya. Jadi, Bung Hatta meninggal menjelang usia 78 tahun, yaitu 77 tahun bulan Maret, ketika Agustusnya akan 78, tapi tidak sampai umurnya. Saya mengikuti bagaimana Bung Hatta itu selalu rajin untuk membuat urayan Pancasila, dan tulisan Pancasila, dan ditulis, dicetak. Sehingga itu merupakan satu kejujuran yang murni dari beliau untuk supaya rakyatnya, rakyat Indonesia, mengetahui proses berpikir bangsa ini, proses komunikasi bangsa ini di masa perjuangan dari waktu ke waktu, sehingga terakumulasi dari setiap golongan berinteraksi, berbicara mengenai diskusi politik melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan di media-media saat itu, sehingga akhirnya tertangkap semua esensinya, dan Tuhan memberikan mukjizat ketika 1 Juni 1945, Bung Karno tercerahkan untuk menyebutkan Pancasila. Pada waktu pembukaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan rapat pada tanggal 29 Mei 1945, ketika itu Bung Hatta menulis, orang bertanya apa nanti negara yang akan kita dirikan, dan apa dasarnya. Pada hari pertama, para anggota dalam BPUPKI itu, mereka menghindarkan diri untuk berbicara mengenai itu. Dan pada tanggal 1 Juni, Bung Karno membuat pidato Pancasila sebagai dasar negara, dengan susunan yang tentu berbeda. Dan dalam urean Pancasila, kemudian Bung Hatta menuliskan, Bung Hatta menceritakan proses-proses, di mana sila itu berubah, mana yang fondamen sosial, dan mana fondamen moral. Jadi memang semua pemikiran itu berproses, dan berproses itu karena pikiran-pikiran yang mampu berpikir secara kritis, secara cendikiawan, dan strategis, serta jujur. Dan inilah yang kita butuhkan, kita tidak mau lagi bilang, ini destruktif, dia salah, dia salah, tidak. Kita perkuat diri kita. 78 tahun Indonesia merdeka, sebentar lagi 100 tahun, 2045. Benarkah kita akan menjadi manusia yang unggul? Bila mana ada banyak program untuk mengatakan Indonesia akan menjadi manusia yang unggul, keunggulan itu kita hidupkan, seperti juga Bung Hatta dulu, tidak memikir bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan Indonesia, seperti janji-janjinya, janji November 1918, tidak akan mungkin, kata Bung Hatta. Kita harus memperkuat diri kita, dari batin, tekat, tekat kuat, lalu kita percayakan kekuatan sendiri, percaya bahwa kita bisa bela mangsa, tidak dengan muatan politik, tapi dengan muatan murni, di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, seperti Bung Hatta bilang, Pancasila jalannya lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Karena Pancasila itu, juga kita bertekad sebagai bangsa, selalu kalau bergerak itu di bawah rahmat, dan pikiran kita tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya jawab dari belakang ya, tadi pertanyaan yang terakhir itu menarik. Dari pandangan saya, pada saat ini kehidupan begitu kompleks, maka kita tidak bisa mengharapkan semua dari pemerintah. Dari kacamata pemerintah, menganggap sudah berupaya, dengan misalnya mengeluarkan buku untuk pengajaran Pancasila kembali, ketika PMP dihapuskan untuk beberapa tahun lamanya. Maka orang-orang yang usianya di atas 35 tahun, yang usianya 40 tahun hampir, mereka mengatakan, ah, untung dulu saya masih kebagian ikut pendidikan moral Pancasila, atau P4, untuk saya yang umurnya 67 tahun, saya mengalami waktu saya bekerja, saya juga mendapat kursus P4. Dan tapi itu hilang beberapa lama. Dan sekarang BPIP mengeluarkan buku, yang memang pada saat masyarakat males baca. Di sini kalau buku itu berarti guru pun harus di training, murid training. Jadi kalau kita semua dilatih, tentu kita akan lebih punya awareness, punya kesadaran. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita bertanya pada diri sendiri, dan kritisi diri kita sendiri, apakah kita, apakah diriku, sebagai seorang manusia Indonesia, sudahkah aku berbuat selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Sistem nilai. Kita sudah menerima Pancasila itu dalam kehidupan kita, sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, sebagai individu orang Indonesia. Apakah saya sudah cukup adil dan jujur? Apakah saya berbagi rasa dengan orang yang susah? Apakah kita terlalu dominan dan bersikap agresor? Ataukah kita mau mendengarkan, ini ada musyawarah, maukah kita berunding, maukah kita mengambil sesuatu yang terbaik? Ketika itu sudah kita jalankan, sebetulnya kita sudah mempunyai nilai-nilai yang dari para leluhur kita itu, yang dari sebelum dirumuskan namanya lima sila itu, kita sebenarnya DNA Pancasila itu ada di kita. Apakah kita punya rasa bersatu, atau kita membeda-bedakan, yang itu kafir, yang ini kita tidak kafir, tidak boleh begitu. Kita persatuan Indonesia, kita mendapat berkah bahwa hidup kita di negeri ini, dengan segala kelengkapan, flaura, fauna, suku bangsa, dan bahasa daerah yang banyak, dan kita punya satu bahasa nasional. Apakah kita punya perikeadilan, perikemanusiaan, mengapa sekarang ada banyak orang yang begitu, terpapar oleh mungkin, hal-hal yang terlalu pragmatis, sehingga ada anak yang bunuh ibunya, ada terjadi suatu pelecehan-pelecehan, yang sangat tidak manusiawi, di dalam keluarga-keluarga. Ini yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kita mempunyai lingkungan seperti itu. Apakah diri kita punya rasa perikemanusiaan, rasa ibah, rasa tepos liro, rasa berbagi, ini kita sendiri cek, kita bikin suatu grafik. Dan juga untuk yang pertama, sudahkah kita memang berpasrah diri, tapi berikhtiar kepada Tuhan yang mahasiswa. Bahwa di mana kita langkah, kita jalan, kita pasti takut, kita mencoba menaati, apa yang kita mendapat nilai-nilai, ajaran agama kita. Mungkin saya jawab yang itu saja, yang lain biar dibagi. Kalau untuk pertanyaan ini, yang lain juga menjawab silahkan. Terima kasih. Ini takut.